Secara jangka panjang seperti apa nih prospek kinerja emiten batubaranya mengingat tadi ada berapa tekanan dari global? Saya rasa yang akan menentukan kalau memang kita lihat harganya itu relatively flat atau di cap ya karena tekanan global ya adalah perusahaan yang bisa efisien, perusahaan yang bisa meningkatkan produksinya saya pikir itulah yang akan survive ya dan saya pikir kalau kita lihat dari sisi cost itu yang perusahaan yang biayanya rendah itu adalah memang Adaro yang kedua juga PTBA dan juga kalau kita lihat Indica karena mereka punya aset Gideko saya rasa itu adalah tiga perusahaan yang memiliki cost management yang saya lihat sangat bagus ya jadi saya pikir mereka akan harusnya mereka bisa survive untuk menghadapi tekanan harga batubara di depan Jadi yang bisa survive gitu ya untuk meningkatkan produksinya dengan biaya yang rendah Nah beberapa emiten batubara juga kan mau menggencarkan yang namanya gasifikasi atau hilirisasi batubara ya dan ini butuh biaya yang tidak sedikit pastinya ini dampaknya seperti apa nanti? Kalau saya sih melihat sebenarnya pemerintah itu sepertinya ingin mencontoh kesuksesan berhasil meningkatkan nilai tambah di sektor mineral dalam hal ini nikel itu di quote unquote di copy and paste ke sektor batubara gitu tapi kalau saya melihat sebenarnya tidak semudah itu karena memang kalau saya perhatikan dari dulu itu teknologinya nggak ada gitu ya atau sangat sulit menemukan teknologi yang konsisten yang bisa menciptakan nilai tambah bagi batubara itu sendiri gitu loh ataupun seandainya teknologinya ada itu secara ekonomis pun tidak secara ekonomis itu tidak layak lah gitu ya mahal sekali gitu dan kalau kita lihat sekarang kan seperti PTBA mereka mau masuk ke hilirisasi melihat lah karena butuh investasi sebesar 3 miliar dolar kalau nggak salah ya tapi 3 miliar dolar saya pikir in this kind of environment dan kondisi seperti ini saya rasa mungkin bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan masih agak berat sepertinya ya dari yang pertama dulu nih tadi kan kita sudah bahas sentimennya dalam jangka panjang juga sepertinya masih akan menekan batubara gitu nah kira-kira bisa nggak nih untuk nabung saham jangka panjang atau memang lebih cocok untuk jangka pendek atau menengah saja kalau untuk nabung saya pikir harus cycle-nya harus tepat ya ya maksudnya saya rasa sekarang cycle harga batubara ada di atas karena kan komoditas, harga komoditas itu selalu berfluktuasi ya kadang di atas kadang di bawah itu cycle-nya itu kita harus pas masuk ya kalau cycle-nya kita tiba-tiba masuk di cycle yang di atas terus ke depannya itu mengingat tekanan lingkungan segala macam saya pikir mungkin upset terhadap batubaranya itu akan cukup limited ya jadi saya pikir untuk saat ini saya pikir sih karena dengan harga 120 dolar itu saya rasa cycle-nya udah di atas ya jadi saya pikir probably untuk saat ini bukan strategi yang tepat untuk menjadikan batubara sebagai investasi jangka panjang saya pikir mungkin ketika lebih condong adalah untuk bersifat trading ataupun jangka menengah lah gitu ya pertanyaan kedua ini berkaitan dengan strategi bisnis dari perusahaan batubara gitu ya sudah banyak yang mulai diversifikasi ada yang batubara ke emas kemudian juga ada beberapa diversifikasi bisnis yang lain ke nickel nah kira-kira prospeknya seperti apa nih untuk produsen-produsen batubara yang mulai diversifikasi bisnisnya Pak Isna? ya saya rasa memang itu strategi yang tepat ya mereka harus diversifikasi dan saya rasa mereka itu perusahaan-perusahaan batubara itu mereka sadar sepenuhnya akan outlook harga batubara ini yang mungkin tidak begitu cerah ya saya pikir mungkin istilah saya seperti itu jadi kita sudah melihat ketika PTBA diversifikasi ke PLTU kita lihat ADAOS sudah diversifikasi ke PLTU dan juga sudah masuk ke cooking coal kita lihat juga indika sudah diversifikasi ya itu saya pikir memang adalah strategi yang tepat dan saya pikir itu adalah itu akan membuat nanti portfolio mereka itu menjadi less reliant on coal business on thermal coal jadi HAOSnya bisa membuat harga laba mereka tidak terlalu volatile tidak terlalu dipengaruhi oleh pergerakan harga batubara thermal bahas lagi dari emiten batubara dari beberapa emiten batubara dari tadi valuasinya juga sudah sedikit dibahas gitu ya ada bumi yang pairnya masih negatif begitu juga dengan doit, bian, harum nah dari beberapa emiten batubara ini yang mana sih sebetulnya yang cocok untuk trading jangka pendek atau justru bisa untuk jangka menengah atau panjang Pak Isna? saya rasa kalau kita bicara trading kan kita bicara momentum sebetulnya kalau kita bicara momentum adalah terkait dengan harga batubara internasional itu jadi kita sebenarnya harus melihat tadi yang saya sudah singgung di muka adanya perbedaan penetapan harga domestik dengan harga internasional harga domestik di cap 70 dolar harga internasional basically nggak ada capnya jadi sebenarnya harus kita cari adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki exposure besar untuk pasar ekspor nah itu saya lihat adalah yang utama itu adalah ITMG karena ITMG 85% itu di ekspor saya kedua itu harum energi saya rasa juga porsi ekspor itu besar dugaan saya sekitar di atas 80% nah nextnya itu adalah Adaro-Adaro itu sekitar 75% itu di ekspor Kideko juga sebesar sekitar itu ya jadi itu utama yang paling tinggi itu memang ada di ITMG karena mereka paling tinggi porsi ekspor jangan lupa untuk menginstall aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini selamat menikmati selamat menikmati